Ya Rahim, Irhamni Ya Allah, Bihasabi Adim Rahmati, Wabihasabi Ketherati Rafatika, Bihasabi Adim Rahatika, hal-hal besar-hal besar, Amin. Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kalau sebentar yang mau belajar Tuhan, sudah bagi kemiannyasi permamu, biarlah kami bisa mengerti apa yang mau disampaikan, kebenaran yang ada dalam ayat ini, biarlah kami, Tuhan, Kau buka mata hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus, yang kau baik. Terima kasih, Bapak, yang kau baikастu, yang bisa syukur, Halimah. Amin. Teman-teman yang bosan mengatakan, Amin. Yang belum percaya, juga boleh bilang amin. Segeralah percaya. Kita review dulu ya. Ini adalah seri yang ke-13. Ini seri yang ke-2 dari Muhammad dalam Alkitab. Cuma kita sudah bahas soal Mahamadim. Yang katanya itu adalah Muhammad. Kita sudah kasih beberapa reviewnya. Hal ini kita akan bahas soal... Muhammad dalam Yesaya 29 ayat 12. Bahkan ada... Gua Yira katanya. Oke. Yuk kita langsung aja yuk. Ini juga nih. Buat teman-teman yang baru nonton. Tolong di subscribe dulu lah ya. Biar kita semakin... Apa namanya? Semakin semangat. Dan kalau sudah subscribe. Tolong di share ke yang lain. Supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar, melihat, mengetahui kebenaran. Oke. Selanjut yuk. Kita lihat di surat Al-Arah. Ayat 157. Ini kita sudah baca kemarin. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi yang umi. Dalam kurung tidak bisa baca tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mantap. Dia kata Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Lanjut dalam Al-Waqarah. Ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Padahal mereka mengetahuinya. Memang suka nuduh ya. Ya ampun. Apa? Coba siapa yang tahu? Astagfirullah. Kita akan buktikan saja. Nah, ini teman kita. Masa sih? Kita baca dulu ya teman-teman. Dalam Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, mantap kan? Seperti apa? Ayo. Nah, ini. Mantap bro. Cocok sama Nabi Muhammad. Kita akan cek. Dimana ini bisa dibilang cocok sama Nabi Muhammad. Saya dibantu sama teman saya, Bapak Ustadz Ahmad Kainama. Dia bilang begini. Kejadian ini sama dengan waktu pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Menurut dia begitu. Bahwa ketika pertama kali wahyu turun dari Malekat Jibril, dikasih bacaan, disuruh baca, ikra. Terus Nabi Muhammad bilang, aku tidak bisa membaca. Jadi ini kayak seolah-olah ini cocok dengan Yesaya 29 ayat 12. Lebih jauh lagi, dia ngomong begini. Dalam satu videonya, Pak Ahmad Kainama itu bilang bahwa dalam bahasa Ibraninya, kata kira ini kalau dihilangkan miku itu jadi kira. Kira. Mirip terdengar seperti hira. Iya. Ini cocokologi nomor wahid lah ente bro. Jadi kira. Ini artinya hira. Ada goa hira dalam Yesaya 29 ayat 12. Nah, selain dia bilang kira. Yang artinya baca lah ini artinya hira. Hira maksudnya goa hira. Dia juga bilang begini. Dalam terjemahan Septujin, Septuaginta. Dia bilang keiras ini sebenarnya adalah hira. Ini ditambah-tambahkan sama orang Kristen. Lalu dia keluarin kodex naitikus gitu-gitu kan. Artinya ini hira nih. Tapi saya mau jawab gampang ya. Kita baca konteks aja nanti ketahuan. Jadi gak usah studi yang aneh-aneh. Kita buat singkat aja. Kita udah tau ini aneh. Oke. Yuk lanjut. Kita baca dulu secara utuh ya. Yesaya 29 ayat 9-14. Tertulis begini. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk. Tapi bukan karena anggur. Jadilah pusing. Tapi bukan karena arak. Ini juga bukan karena utang pusingnya. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi. Para nabi telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Ditudungi itu ditutupi ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya merupakan, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, kejadian yang menakjubkan hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Waduh. Kita lihat. Ini nih. Kalau ini, saya bilang ini cocokologi level jin penghuni goa ini. Ini gambarnya goa ini. Memang nah, seperti Mahmadim terdengar, mirip nama Muhammad, dia juga mau bikin kira, mirip dengan hira. Jadi, kira itu mirip dengan hira, goa hira. Makanya tadi kiras itu di sedemikian rupa, dituduh, diganti, diinin, supaya mirip sama hira. Kan gitu mereka. Jadi, kembali lagi, ini adalah cocokologi level dewa, level jin penghuni goa. Untuk melawan cocokologi ini, kita akan baca konteksnya. Sekarang kita sudah baca Yesa 29, ayat 9 sampai 14. Dan yang mereka soroti itu adalah Yesa 29, ayat 12-nya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ini adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ayat 13-nya itu bilang begini, dan Tuhan berfirman, yang di bawah merah-merah itu ya, dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia dihafalkan. Maka dia akan menakjubkan yang ajaib. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ini ngeri. Nah, kita lihat. Kalau ayat 12 ini dipaksakan untuk Nabi Muhammad, kita macam begini sederhana saja. Maka saya punya pertanyaan. Apakah Muhammad dan pengikutnya melakukan ibadah perintah manusia yang dihafalkan, kalau betul, berarti hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dari antara mereka. Ayat 14 saya lihat. Berarti berlaku dong ayat 14 ini. Kearifan orang-orang yang arifan akan bersembunyi. Ya udah, nggak punya kearifan, nggak punya hikmat orang-orang itu. makanya dia berlaku untuk siapa? Kalau dia keke ayat 12 ini untuk Muhammad, berarti 13-14 pun siapa dong? ayo, ayo, ayo. Ah, kenapa sih kamu? kita lalu mau melihat begini. Sebenarnya, kenapa ayat 12 itu bicara dan apabila kitab itu diberikan kepada soal yang tidak dapat membaca, yang mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kita nggak bisa melihat itu langsung dari ayat 12. Baca dari ayat 11 paling tinggal. maka bagimu penglihatan ini semuanya itu seperti isi sebuah kita ini adalah penglihatan. Penglihatan yang seperti sebuah kitab. Kalau orang suruh baca, dia nggak akan bisa, karena kitabnya termatrai, lihat ayat 11. Apa termatrai? Tertutup, tersegel. Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang nggak ngerti juga baca, yang nggak bisa baca, kan nggak ngerti. lalu ada yang membahasnya, ini orang yang tidak terpelajar, atau tidak bisa baca, yaudah terserah ini secara konteks, tetap nggak masuk. Kalau dia mau itu 13 dan 14 akan berlaku. Oke, jadi, apa ini untuk Muhammad? Coba kalian pastikan kembali si malah-malah lagi. Saya mau mengambil dari Matthew Henry komentari. Dia mengatakan begini. Ini komentari atas ayat 11 dan 12. Penglihatan dari semua nabi, baik nabi sungguhan maupun nabi palsu, bagimu menjadi seperti sebuah kitab. Atau surat yang termatrai. Karena dalam bahasa aset itu sefer. sefer itu bisa kitab, bisa gulungan. Makanya kitab atau surat. Yang termatai itu tersegel, terkunci. Kamu tidak bisa mencerna kebenaran dari penglihatan-penglihatan yang sesungguhnya dan kepalsuan dari penglihatan-penglihatan yang palsu. Berarti kamu nggak bisa mengerti. Mau bener, mau nggak, lu nggak paham. Ini menurut Matthew Henry. Dan kalau kita baca ayatnya bahwa tadi adalah sebuah penglihatan seperti sebuah kitab. Dia ngomongin penglihatan dari semua nabi, baik nabi yang sungguhan maupun nabi yang palsu, bagimu telah menjadi sebuah seperti kitab. Karena yes, kenapa di bawah nabi aset nabi palsu? Karena kalau kita baca pasal belakang-belakang itu bisa nabi-nabi palsu. Ayo lu makin bingung kan. Jadi dengan kajian yang sederhana begini aja kita bisa lihat bahwa orang-orang yang memaksakan bahwa ayat Yeshayat 12 ini adalah nabi Muhammad ya sangat keliru. Karena dia akan mati kemana-mana langkahnya. Kalau itu dipaksakan iya ayat 13 dan 14 berlaku. berarti mereka ibadahnya itu adalah ibadah buatan manusia yang dihafalkan. Berarti nanti hikmat itu akan hilang diantara mereka. Ayo lu. Diantara siapa ya? Itu kaum-kaum nabi yang dipaksakan ada itu berarti. Terus kalau kita lihat lagi secara konteks ayatnya apakah itu benar-benar orang disuruh baca? Oh tidak. Dia bilang penglihatan penglihatan yang kamu terima penglihatan dari semua nabi itu kayak sebuah kitab yang termaterai. Sebuah kitab atau sebuah surat yang termaterai yang terkunci tertutup tersegel. Kamu gak bisa cerah kebenaran penglihatan tersebut. Ayo. Jadi secara konteks kita baca ayat runut itu gak masuk. Secara kita lihat konteks ayat juga gak masuk. Jadi saya punya kembali lagi ini teman saya muncul lagi. Kembali saya punya dua pertanyaan lagi sama kayak kemarin orang yang bilang ada nubuatan Muhammad dalam Yesaya 29 ayat 12 pertama itu dia bodoh karena dia gak tahu tapi dia sebar-sebarin ke kamu atau dia tahu sebenarnya gak ada tapi dia membodoh-bodohin kamu. Cuma dua aja sih kalau gak dia bodoh karena dia beneran gak tahu atau dia tahu tapi dia membodoh-bodohin kamu. Ini buat orang yang ngomong Yesaya 29 ayat 12 itu ada buat Muhammad pokoknya ini dua ini aja kalau kita baca konteks gak masuk. oke Assalamualaikum bernasih bernasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!